yang pertama sudah selesai LDA Targeted juga ada di deskripsi di bawah ini sekarang kita ada di posisi yang ketiga yaitu Broadcast piring pesan pelanggan sesuai dengan target pasar yang sudah ada white listnya di tangan kalian artinya database nya itu berdasarkan daftar dari pelanggan sendiri jadi tidak ada disini database yang ditargetkan lewat lokasi ataupun daerah ya tapi murni benar-benar sudah didaftarkan atau dibuat daftarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi masih di serial my ads.com sale kita ada sekitar 20 video terkait tutorial bagaimana cara motivasi registrasi account dan sekarang kita masuk ke dalam tahap keempat yaitu bagaimana cara menggunakan atau pasang iklan SMS Broadcast untuk yang versi Broadcast nya artinya punya white list dari pelanggan sendiri jadi murni dari user atau corporate atau perusahaan yang punya aplikasi atau punya user ini oke caranya langsung aja kita masuk ke akun kalian misalnya ya kalian ada pelanggan atau pengguna kita masuk dengan user dan passwordnya kemudian langsung aja kita ada di halaman dashboard langsung klik di buat iklan dan kayak kita dihadapkan yang pertama sudah selesai LBA targeted juga ada di deskripsi di bawah ini sekarang kita ada di posisi yang ketiga yaitu Broadcast kirim pesan ke pelanggan sesuai dengan target pasar yang sudah ada white list nya di tangan kalian artinya database nya itu berdasarkan daftar dari pelanggan sendiri jadi tidak ada disini database yang ditargetkan lewat lokasi ataupun daerah ya tapi murni benar-benar sudah didaftarkan atau dibuat daftarnya oke langsung kita masuk disini Broadcast kenal sekarang kita akan coba untuk yang SMS masuk di SMS langsung aja ke paling atas itu ada 3 langkah disini cuma 3 pertama buat konten atur pengiriman dan menunggu review dari telkomsel atau admin sekarang kita buat judulnya judulnya kali ini saya akan Broadcast terkait oke misalnya ini ya ini judulnya ini judul anything tidak ada masalah ini tidak akan muncul dalam pengiriman sender ID hanya sekedar mengingatkan kita bahwa inilah campaign nya kita sekarang sender pengirimnya saya akan pakai di ini nah ini daftarnya banyak jadi tergantung dari bisnis kalian kalian kalau kalian mau bertinggal tambah baru disini tinggal tambah baru kayak gini nih tinggal tambah ketik sebelah suruh baru tambah pengirim dan akan masuk ke dalam sistem ini di sebelah ini ya saya sudah punya jadi saya tinggal pilih saja nah yang membedakan antara yang pertama 2 itu dengan yang ketiga ini adalah ini penerimanya harus kalian upload sendiri artinya kalian sudah punya daftarnya dalam bentuk daftar di file txt atau csp ada maksimal 50MB untuk file txt itu kalian harus tahu dalam bentuk txt itu dokumen ya contohnya seperti ini saya langsung upload saya sudah siapkan datanya seperti ini nah ini caranya ada dua apakah kalian mau dalam bentuk csp excel sheet atau dalam bentuk dokumen txt oke tinggal kalian klik cari file nah kalian masuk di halaman kalian dan coba cari file saya sudah siapkan datanya ini dia ini file dalam bentuk txt oke saya chip oke saya sudah simpan nanti saya tulis disini simpan oke ini adalah file nya nah kalau kalian mau tahu apa isi file ini saya akan bukakan disini saya sudah cek tadi oke ini ya ini dia file txt itu seperti ini kalian bukaini dia jadi dalam bentuk note ya notepad kalau kalian punya laptop pasti tahu aplikasi notepad ini yang kalian sering catat di dashboard kalian seperti ini ya gampang sekali kalian tinggal ketik saja nomor-nomor ini dimulai dari huruf 62 kosongnya dihilangkan ya 62,800 daftarlah seluruh pelanggan-pelanggan yang ingin kalian SMS broadcast mau seribu, dua ribu terserah tapi file nya akan sampai 50MB ya jadi tapi kalau ini sangat ringan jadi mungkin ratusan ribuan pun tidak masalah kalian tinggal ketik-ketik disini selesai jangan pakai koma di belakang ini murni kalian ketik satu baru enter baru ketik lagi oke kalian set kalian lalu set dan kasih file name nya kalian simpan yes and then nanti kalian upload disini upload data penerima disini sudah muncul nama file nya sekarang saya masukin lagi as usual nomor handphone saya sempatai apa namanya untuk tes apakah ini benar tes nya sudah betul atau tidak nah saya akan tinggal buat pesan saya punya template template untuk iklan ini saya sudah simpan tinggal klik ini ada satu template yang saya pernah pakai saya tinggal gunakan tinggal klik gunakan oke pilih template nya kita centang dulu baru kalian gunakan oke otomatis sudah muncul disini kalau kalian mau ketik sendiri silahkan ini tak sampai 160 huruf sisa 7 karakter ya masih ada 7 space kita preview ini adalah iklan kita isinya sekarang kita masuk ke halaman berikutnya kalian review baik-baik apakah benar kalau sudah oke langsung kita atur pengiriman sekarang kita atur pengiriman tidak ada masalah yes oke masuk disini aman berarti file nya sudah benar ada 9 penerima yang saya sudah white list tadi 9 yang akan dikirim dan saya atur waktunya saya atur di tanggal ini tidak boleh ya karena masih ada merah kita harus merubahnya saya akan atur di hari Senin ya saya akan atur di hari Senin mungkin di jam segini kalau di waktu Indonesia timur itu jam 11 oke saya akan atur dan kembali kita rincian iklannya waktu benar pengirimnya nomor tesnya sudah benar isi sudah benar sudah ada call to action harga biayanya 1.800 dari total ini saya tinggal setuju aja kemudian selesai minta persetujuan apakah Anda sudah yakin maka broadcast ini oke memotong ya saya sudah yakin jadi langsung terpotong saldo kita nanti kalau memang gagal akan dikembalikan saldo nya seperti itu selesai nah kita lihat lagi nih untuk ngecek ulang narasinya kita kembali ke sini oke ini dia dan ternyata ini sudah di approve langsung luar biasa cepat sekali jadi ini tadi yang saya buat sorry ini approve langsung di approve sudah di approve jadi langsung kita klik disini karena lebih untuk SMS bulk atau SMS ini dia jadi sudah dibuat setujui dan review tadi langsung di approve karena ini database nya osomatis saya sudah masukin dan itu sudah palit ya jadi benar-benar tidak perlu terifikasi lebih detail semuanya nomornya nomor telekomsel juga tadi jadi iklannya tinggal menunggu iklan tayang di 2 hari berikutnya kontennya kalian cek ulang apakah sudah benar oke setting tanggal pengirimannya apakah sudah benar jumlah penerima dan biayanya berapa kalau aman kalian tinggal selesai kalian kembali ke halaman depan kita tunggu saja untuk hari-hari berikutnya tinggal tunggu ini kalian tinggal tunggu sampai finish ini approach ini masih ada waiting ada yang ready juga ini yang ready berarti siap dieksekusi di tanggal yang sudah diperintahkan atau dijadwalkan diagendakan ya ini ready semua nih tinggal kalian cek ini semuanya ada disini oke saya rasa sudah cukup jika ada masih kebingungan diantara kalian terkait produk ini silahkan tinggalkan komen di bawah deskripsi ini atau di kolom komen dan akan saya buatkan lagi tutorial berikutnya terkait pembuatan iklan targeted atau mungkin pembuatan iklan berdasarkan paketan sama yang menggunakan MMS ataupun USSD oke dan untuk seri My Ads ini akan lebih panjang karena ini tutorial ya dan ini tidak mungkin saya potong-potong jadi mohon maaf kalau durasinya sampai lebih dari 10 menit karena harus diselesaikan dalam satu video oke sampai jumpa di video-video berikutnya semoga bermanfaat menurut kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton